Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang di channel Guru Matapak 5. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana tahapan PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Informasi mengenai penyelenggaraan PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini bersumber dari Isu Strategis Penyelenggaraan Program PPG Rapat Kerja Porkom Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Surakarta, tanggal 29 Januari 2022. Tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini, yang pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Kemudian setelah lulus ini, maka ke tahap yang kedua yaitu penentuan lulus seleksi akademik. Selanjutnya, konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG. Kemudian yang keempat adalah penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, sesuai dengan kuotanya. Kemudian peserta yang sudah ditetapkan akan melakukan lapor diri. Selanjutnya, yang keenam adalah melakukan analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOT, yang nantinya adalah 5 SKS. Kemudian dilanjutkan dengan desain pembelajaran inovatif, sebanyak 3 SKS. Selanjutnya, melakukan ujian koperhensif. Kemudian praktek pembelajaran inovatif, totalnya 4 SKS. Tahapan yang terakhir yaitu mengikuti UKM PPG, yaitu ujian kompetensi mahasiswa PPG, yang nantinya akan menentukan kelulusan dari Bapak Ibu Guru apakah lulus PPG dalam jabatan di tahun 2022. Sehingga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah lulus, nantinya akan mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga disebut dengan guru profesional. Demikian Bapak Ibu Guru mengenai informasi tentang tahapan PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!